Intro Berawal dari pertengkaran di Partek Tuak, korban Darwin Sitorus tewas mengenaskan digorok oleh Markus Sitomorang di tangkahan Pasir Galiance, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat korban menyeramkan minuman tuak ke wajah pelaku sambil mengancam pelaku. Tak terima dengan perlakuan korban, Markus mengajak beberapa temannya untuk menghabisi korban di tempatnya bekerja sebagai pengawas Galiance. Markus dan tiga temannya yang dalam keadaan mabuk tuak langsung menghajar dengan menggorok leher korban dengan sebilau pisau yang sudah disiapkan di balik pinggangnya. Korban digorok sebanyak dua kali, lalu membuang pisaunya ke dalam sungai. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Ihwan Lubis, Satreskrim Polres Batubara bekerja sama dengan Polsek Indrapura, hanya butuh waktu tiga hari untuk meringkus keempat pelaku pembunuhan. Pelaku utama Markus Sitomorang dijerat maksimal hukuman mati, sedangkan GG, JG, dan P dihukum minimal 12 tahun kurungan penjara. Istri korban Henni Borusi Tohang berharap agar pelaku dihukum dengan seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa suaminya. Hari ini, hari Senin, sore hari, kami yajaran Polres Batubara dan Polsek Indrapura melakukan rilis pers kasus pembunuhan yang sibuk direncanakan yang mana korbannya adalah Darwin, ya. Diawali dengan minum tua, kemudian Darwin Sitorus menyiram tua ke mukanya Markus Dirman, ya. Kemudian ada mengancam juga, ya. Pakai obeng, kemudian bertengkar, lalu terjadi berkelahian di sini. Tapi ini sudah direncanakan oleh para pelaku. Jadi digorok dua kali dengan menggunakan sebilah pisau tadi, ini, ya. Sarungnya. Sarungnya, sarung pisau-nya. Sekarang ini diancam hukuman sumur hidup, ya. Hukuman mati itu sumur hidup. Pak, berapa lama keempat tersangka ini dapat diringkus, Pak? Kurang tiga hari tuntas, lah, ya. Dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, subsidiar 338, lebih subsidiar lagi, 170, ayat 2, ketiga, E, Junto, pasal 55, ayat 1, Kawa Pidana. Pelakunya berapa orang, Tok? Pelakunya jelas nggak tahu, tetapi anak saya yang jadi saksi juga. Orang itu ada sekitar lima kereta, ada lapan orang, sembilan orang gitu loh di atas kereta. Hukuman seperti apa kira-kira yang gue harapkan terhadap pelaku? Ya, namanya juga dia udah bunuh, soalnya saya. Saya pun ya pengen, kok. Mereka juga seperti itu, dibunuh mati juga lah. Hukuman mati juga, bukan. Dari Batu Baras Sumatera Utara, Soleh Felka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.